Atau udah? Gak ada lagi kan? Gak mungkin tiba-tiba ada Layla Oke, kalau begitu satu hero menahan sideline-nya Apakah Alterigo X akan memilih Tamus Sebagai hero sideline-nya untuk tim... Oke, Carmilla boleh Carmilla atau Tamus biasanya Dan kalau seperti ini Berarti yang akan menahan di sideline-nya dua fighter Dan juga support Carmilla, Carmilla boleh Siapa nih yang makin ars-nya ternyata oke Maka tim di match pertama hari kedua week yang ketiga Siren Esports melawan Alterigo X Ya, senar banget dan dilihat juga Langsung dimajuin dari beberapa support Tidak ngambil buff merah dulu ternyata rotasinya Lebih ke arah mid lane dari tim Alterigo X Ya, intinya mau ngamanin gimana caranya mereka bisa Ngemanjain dari arah mid lane yang empat hero sudah menjaga Dengan sangat baik guava Tapi dari Siren Esports mereka begitu cepat buat ngabisin minion-nya Sehingga Lito Wonder diamankan dua-duanya ke arah Siren Esports Wow, ini cukup menarik ketika dari Siren Esports Langsung berlima seperti main brawl Dan mereka mengamankan Lito Wonder di arah atas dan bawah Dan langsung diretribusi oleh sarang J Dan mungkin akan melepaskan Little Crab-nya ke arah X-Borg-nya Satu hit lagi dan ya, selesai didapatkan Untuk Little Crab yang pertama Ya, tentunya masih akan ada yang lain Tapi di arah top lane-nya Coba untuk dipukul mundur dari Ars Gak boleh dikasih EXP pula Di zoning out terus-menerus Dan di arah mid lane-nya ternyata Kari bersama dengan Akai Bruno-nya juga kali ini fokus terhadap buff-nya Semuanya buff bakal dimakan oleh guava Membuat dia semakin cepat untuk mendapatkan level Ya, sebenarnya ditambah lagi ini Harusnya pakai 4 rom item ya Dari teman-teman yang lainnya Jadi full dikasih ke arah guava farming-nya Ini juga kalau misalkan dilihat Yang agak cukup menarik Tapi wuuuh Fans-nya masih bisa untuk kabur Ternyata masih bisa di cover Masih ada flicker juga dari Patapon Dan melanjutkan kata-kata kornet sebelumnya Ini cukup menarik dari Patapon-nya Gak pakai yang belum support ternyata Dia pakai tank loh, Bude Yes Dia mau bisa nahanin beli di depannya Karena sebenarnya tinggal gimana caranya Fans bisa free hit Bisa positioning-nya enak Patapon tinggal kasih inisiasi aja Dan juga jadi tahan badan Tapi diara midline masih bertahan Walaupun HP-nya begitu Tipis ini bakal menjadi surprise Molina smush dikeluarkan Bakal mengejar fans Tapi terlalu jauh teman-teman dari Alterigo X Gak akan bisa memfollow up Masih bisa santui dua-duanya 0-0 dari segi kill Alterigo X Terus menerus berfokus untuk manjain guava Udah ngedapetin level 5 Begitu cepat sedangkan fans Tertinggal satu level Ya sebenernya banget Ada yang komentar Sebagai user Nana Saya bangga dengan MPL dan MDL season ini Joss Keteng 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 Jadi meta soalnya Oh oh Mulai dibagak Dan bakal ada latihan ini Tiarusnya Masa mohon Langsung disiapkan Karena sudah tidak ada flicker lagi Dalam 60 detik lagi Masih cooling down Masih cooling down Tapi Alterigo X Mereka fokus Karena objektif gamingnya Masih ada minion 2 Minion terakhir Tentunya cukup untuk menahan Dari Turret Turret berhasil dihancurkan Dengan sangat cepat Tiba menit ketiga Ya sebenernya banget itu Wander diamanin lagi Di arah berkembangin Oleh teman-teman dari tim Siren Esports Dan kalau misalkan kita lihat juga Di atasnya kali ini Diamanin sama Bruno Untuk mengamankan 15 stacknya Dari Raptor Macet yang dia punya Dan bahkan buff merahnya pun Juga langsung diambil Diamankan Sedangkan di arah midnya Dari Nana nya juga At least ngebersin minion nya aja Clear minion wave Iya Ngeclearing minion dan Tapi rupanya Dimanja-manjain juga Guava dari fans nya Masih bisa untuk mengimbangi loh Dia ngedapetin level 6 pula Di arah mid lane nya Bahkan dia lebih EXP nya lebih banyak Daripada Guava yang kali ini Berbeda sedikit bar sih Belakal ngedapetin level 7 Terlebih dahulu Dari fans Dikit lebih cepat Dan mencoba untuk Rotasi lagi Di blue buff nya Tiga turret alter ego X Masih berdiri dengan kokon nya Oke mau diganggu kah Numpang lewat Permisi Matur nungun Eh kulo nungun Apa itu artinya Kulo nungun permisi Kulo nungun Kulo nungun Kulo nungun Kulo nungun 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 Rupanya 1 1 untuk 0 Yes Dan di arah top lane nya Guava bersama Seorang Arsar jenna pendidikan Mendapatkan juga Turret kedua Untuk Tim alter ego X Yes Objektif gaming Dari alter ego X Membuat saran espor Tentunya kebingungan mereka Memang bisa mengimbangi Dari segi gerakan Tapi Rupanya ada di jengkel Dan bahkan ada Unstoppable force Tapi masih ada Immortality juga Dikuarkan zaman force nya Tapi masih dibakar Oleh seorang valirnya Azra juga harus hilang Dengan damage dari bola plastik Guava Oh my god Ada lagi flap shot Di bales kornal Hinel juga Tapi mid nya Ini Mencoba untuk diambil Enggak ternyata Hinel Wow Berhasil membersihkan Satu gerobak Atau satu katapul terakhir Di arah middle lane Yes Tapi sebenernya alter ego Nggak mau pulang Mereka ingin banget Untuk ngamanin Turret di arah mid lane Masih bertahan di arah mid Sairan espor Apakah mereka akan Mendefense Terlalu jauh Jay seorang diri Di arah depan Bersama dengan Hinel Mencoba untuk bertahan Tapi rupanya gagal Semua yang dikeluarkan oleh alter ego Begitu mengerikan Fire missile Dan juga nggak lupa Dengan Yang paling mengerikan Adalah adanya Molina smooth dari yok Oh bener banget sih Molina smoothnya Bener-bener mengganggu banget Apalagi kalau misalkan Harith duluan yang ngebuka ya Kalau misalkan Bukan Harith sih Masih aman harusnya Tapi kalau misalkan Harith sudah masuk Jadi Kelinci Rakun lucu Itu bener-bener Susah banget sih Oh tapi rupanya Hinel bertemu dengan Ars Mencoba untuk Men-solo kill Dan immortality-nya Peja Dari Ars SPD Hinel nggak akan melanjut Karena ada Pai muncul Cecilia Hadir Dan juga Udah banyak banget Teman-teman Yang berada di arah midline Mencoba untuk membalas Untuk mendapatkan Objektif Cecilia juga hero baru ya Ya Astaga Coba Emang di Epic Tire tuh Ada hero Cecilia Ini Carmilla namanya Oh nah Tapi sedangkan itu Double kill Dapatkan oleh Seorang Bruno Dan bahkan ada Stinger Udil Tapi lihat Wuuu Bagus banget Flameshade dari serang ini Ale langsung Di body block ya Carmilla Carmilla Kenapa jadi Cecilia ya Gapapa Emang kamu tuh Kembanyakan Kembanyakan mikirin Ranger Mask kamu tuh Jadi nggak fokus Iya Jadi muntap Dan menuju arah midline lagi Lihat Walina smoochnya Bener-bener menggago banget Pergerakan dari Hinel Tapi tapaknya masih bisa dibersihin Ada fans juga Iya Begitu cepatnya pergerakan Dan wow Gue apa Ngedapetin mega kill Hinel Seorang diri di arah Hutan pun terpik off Al tadi gue Terus-terus bergerak Dengan sangat cepat Langsung mengarah-arah Turret milik tim Siren But bottom linenya udah dibersihkan Tapi Siren masih kebingungan Dengan bombnya Zaman force udah di pop up Pai dalam bahaya Pai punya harus hilang Carmilla Oh Carmilla nya Harus ditumbangkan Tapi masih tempat hero Dari si sistem alter ego yang siap Untuk mendapatkan turret Di arah midline yang kedua Ya sebenernya banget ini Harusnya bisa didapatkan Ada Molina smooth juga Lihat Arcee Coba untuk membakar Seorang azer Molina bleed sudah digunakan Dan langsung dapetin Dua ya Di arah midline Di arah bawah Oh bahkan tiga Di arah atas juga udah hancur Oh my god Ini emang Seperti yang aku bilang ya Meta support sekarang tuh ngeselin banget Karena aku sudah merasakan Bahkan ketika Kamu sendiri dapet hero-hero OP Semacam hari Kalau misalkan supportnya ini Solid banget Kamu tidak akan pernah bisa Masuk ke dalam Jantung pertahanan musuh Bener apa lagi dari siren Sebenernya dia punya J Tapi Untuk menulis ke belakang Tiba-tiba ada Molina smooth Dia jadi bebek Ya susah juga Dan patah pun Oh tapi masih ada Viraga armor juga Harusnya Kita lihat ternyata tidak ada Immortality Dan harus ditumbangkan Dari seorang Arcee Yang mencoba untuk buka vision Sebenernya dia tadi Ya dan banyak banget Dari siren e-sports Mereka harus ngebuka semua resource Dari Hurricane Dance Dari J nya juga ngeluarin Semuanya langsung komit Untuk ngedapetin Pick off terhadap Arcee Ya bener banget Seperti yang kita bahas tadi Ada Molina smooth Ada sharing torrent juga Bahkan ada flameshot juga Slownya Lihat Oh my god Tuh jadi rakun lagi Flicker ke depan Masih ada Molina bass juga Di sharing torrent lagi Dibakar lagi Bahkan ada ultimate juga Dikuarkan sama seorang karimila Dan langsung Ditumbangkan satu hero Yaitu Aezer Oh oh Aezer nya pun harus ditumbangkan Dan membuat tentunya Aldrigus ngedapetin Turtle lagi Membuat network mereka Semakin jauh Terhadap siren e-sports 5000 perbedaannya Kali ini di menit ke-9 7 kill sudah mereka Ngantongi Siren e-sports Kali ini mereka Mau farming aja Harus barengan terus-terusan Dari J dan juga Fansya harus berbagi Oh tapi ada teamfight juga Mulai Dikuarkan Tapi masih Punyai Satu hit lagi Ternyata didapatkan Satu hero supportnya Valirnya Tadi Walaupun tadi udah Sempat di-pop up Ultimate nya Ada purify sedetik Kayak tadi Tapi gak bisa Langsung di-lock lagi Dan langsung Ditumbangkan Dijepit tadi ya Valirnya Nah ini Kalau misalkan ngomongin Soal karamid game ya Budaya Aku tadi bilang Meta support tuh Di early Kuat banget Kalau misalkan mereka tetep solid Konsisten sampe Ke arah late game Ini Gak-gak ke late game juga sih Sebelum mid game lah Harusnya bisa dikelarin Di bawah 15 menit Tapi kalau misalkan Dari Siren e-sports Bisa menahan Ini justru akan Semakin sulit Dari team alter ego X Ngedrag sampe Terlalu lama Bahkan ini agak Aku juga bingung sih Ini item yang digunakan Valir sama Nana Itu mirip-mirip Gak ada NOD yang di Iya dia langsung bikin Satu glowing wand Untuk ngebakar Dan dari Nananya Mungkin akan bikin Satu Athena shield Untuk nge-nebalin dirinya Sedangkan dari Valirnya Mau bikin Nanti ku iras kah Armor atau bahkan Blade Armor Gak mungkin sih Blade Armor Iya Tapi kalau dari Guava nya sendiri Dia udah punya Endless Battle Besaker Fury juga udah dimiliki Pantas damage nya juga sakit 9500 duitnya Iya Karena 1, 2, 3, 4 Matur sama item Dari tim alter ego X Tuh lalu Bentar lagi Dia juga bakal Ngedapatin Blade of Despair nya Makin sakit lagi Tinggal dijagain aja Gimana caranya Biar Guava nya bisa free hit Dan gak terpik off Bener banget At least Ada perlindungan dari support-support nya Dan liat damage nya Ke arah Lord Tapi masih di bawah menit 12 Ini akan menjadi Lord yang Enteng Harusnya kecuali Kalau mereka mau ngebait aja Kalau misalkan mau di reset Sudah ada Akai juga Dari Patapon nya mau lompat Ternyata langsung dimundurin Dengan menggunakan Flameshot Plus Sharing Torrent juga Tapi liat damage nya Dikuarkan juga Patapon nya Langsung di stun Sama seorang Pai Tapi masih terlalu cepat Untuk Kabo dan bahkan Adalah Sisa Niti Langsung flicker juga Arkes PD Sarjada pendidikan Langsung membakar juga musuh di depannya Tapi Jay Masih bisa chrono dash Pai nya juga masih bisa mundur Jay nya liat Dibakar dan bahkan Langsung ditendang Dengan bola plastik Dari seorang Guava Siren Esports Begitu kewalahan Menghadapi tim Alter Ego X Pemperangan terjadi Di banyak sekali area Siren Esports gak fokus Sehingga posisinya Mereka jelek banget Fans begitu terbuka tentunya Untuk tim Alter Ego X Dihajar begitu aja Jadi kayak Siren Esports Mereka inisiasinya Gak bebarengan Seperti ragu untuk Melawan Alter Ego X Atau nge-contest Sword nya Dan finally Posisi mereka buruk Alter Ego X bisa Mendapatkan pick off Dengan sangat enak Ditambah dengan Lord Yang mereka dapatkan Mereka gak kehilangan Satu orang pun bahkan Yes Tapi sayang sekali Lord nya Didapatkan di menit 11.49 detik Kalau misalkan mereka Mau nahan 11 detik aja Itu Lord nya udah Super strong Di in H Iya udah lebih Gede atributnya Dan kalau misalkan Seperti yang dibilang Sambu Demonser Bener banget Karena tadi Sempat dibuka sebenernya Ini shatternya sama Akai Tapi Akai nya gagal ngejepit Jadi buyar Semua panik Mau masuknya juga pada bingung Satu persatu Iya Posisi ini jadi cukup buruk Dan Alter Ego X Mereka langsung Ngejegar mid lane Top lane nya juga udah Dipost sama Ars SPD Di arah bottom lane nya Lord nya udah lagi kerja juga Oh lihat Dia agak bingung juga tadi Walaupun sebenernya Sudah dapetin satu juga Tapi kita lihat juga Langsung dikasih Molina Blitz Dan bahkan lihat tuh Red nya cepet banget Ditendang sama bola Plastik dari seorang Guava Dan lihat Azar nya juga tipis banget Satu hit lagi mungkin Masih bisa mengunduh ke belakang Tapi lihat Pai nya juga masih hidup Immortal Lita terdipecat Dan bahkan Lord nya Sudah mulai masuk Ke arah base nya Masih bisa ditahan Bahkan lihat damage Dari seorang Guava Terlalu menyakitkan Langsung satu hit lagi Mungkin udah tuh damage nya Ke arah Ke arah Iya bener bener Dan Alter Ego X Sepertinya Mereka akan mendapatkan game ini Karena semua minginnya Udah masuk ke dalam base Dan saman porcoba Untuk membersihkan semuanya Tapi itu gak bisa Dan Alter Ego X Mendapatkan game pertamanya Yes bener banget Seperti Yang sudah kita predisi sebelumnya Kayaknya ini Dari draft Udah enak banget sih Mereka udah menang draft banget Dan tinggal ngejalanin Rotasi-rotasi Dan bahkan Bahasa simpelnya tinggal Ngedewain si Bruno nya Bruno nya dimanjain Dikasih farmingan Dapet Dankeeper